assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat strobo atau flasher polis dan atas permintaan dibuat dengan menggunakan PC berlubang tapi sekalian saja akan saya buat yang rangkaian paling sederhana yang mungkin kalian tahu saya menggunakan dua IC55 kemudian dua buah kapasitor ini 4,7 mikro ini 100 mikro tegangannya berapa saja di atas 16 25 boleh 50 boleh kemudian resistornya 12 Ohm dan 200 Ohm dan ditambah dengan soket IC sederhana bukan hanya segini sebetulnya komponennya ini sebetulnya bisa kalian tambah nanti tapi akan saya coba dahulu bila tidak ada tambahan komponen artinya ini benar-benar rangkaian paling sederhana Oke untuk mudahnya saya percepat saja untuk sementara ini saya sulap saja Oke simsalabim Oh langsung jadi Oke kita coba ini terlihat dahulu komponennya ada yang berubah ini nilai resistornya bukan satu kilo tapi ini 82 kilo ini kira-kira 15 kilo oke yang lainnya Oh ada tambahan juga disini resistor 470 ohm Oke nanti saya mintakan skematik lengkapnya jangan khawatir bro oke ini tegangannya yang saya lupa minta tadi diharusnya 12 volt oke saya coba saja Oh ini tegangannya 12 volt ada keterangannya rupanya Oke saya buat 12 volt dahulu Oke ini tegangan 12 volt ini negatifnya ini positifnya kalian lihat bro sepertinya mantap saya coba matikan penerangannya saya kira mantap bro oke bagaimana rangkaian dan cara penyolderannya bagi para pemula karena ini katanya saya rada sulit untuk membuatnya tidak semudah apa yang saya perkirakan oke skematik diagramnya seperti ini ini IC55 IC55 kalian lihat pin 5 tidak digunakan kemudian pin 7 tidak digunakan 4 dan 8 VCC kemudian satu ground Hai kedua IC55 ini dijadikan sebagai rangkaian astable artinya eh V out nya bentuk belemangnya seperti ini dengan duty cycle 50% maksudnya low dan high sama-sama T nya sama frekuensinya bisa kalian lihat jadi ini astable yang paling sederhana dengan menggunakan IC55 kalian perhatikan rangkaiannya kapasitor masuk pin 2 dan 6 digabung kemudian resistor ke pin 3 output dan besarnya menurut perhitungan saya bila kalian menggunakan kapasitor 4,7 frekuensi yang lebih lambatnya menggunakan resistor 1 kg yang cepatnya 200 Ohm tapi dalam praktek ini saya rupanya mendapatkan kapasitor palsu jadi sudah saya temukan masalahnya jadi membuat saya bingung tapi fungsi kapasitor masih bekerja akhirnya saya menggunakan pada percobaan ini resistor ini saya ganti dengan 82 kg kemudian resistor ini saya paralel 82 kg sama 15 kg di akhir video bisa kalian lihat bagaimana saya membuatnya oke yang penting kalian lihat disini saya tambah resistor 470 pada barisan led merah kalian lihat pemasangannya anoda katodanya kalian gabung saja antara led merah dan led biru kemudian pada anoda kalian beli resistor 470 Ohm kalian loop ke katoda led biru ujungnya kalian lihat jangan sampai salah ini kemudian output mas output kalian masuk ke gabungan antara led merah dan led biru yang satunya di led biru gabung dengan led merah tapi liwat resistor 470 ini karena led merah ini pada tegangan 2,1 dia sudah menyala jadi bila tidak diberi resistor bisa putus ini lednya paham ya Bro oke kita ke praktek kan saya pasang IC 55 nya dahulu pin posisinya disini saja jangan terlalu dekat ya saya solder oke pertama akan saya solder pin 5 nya yang tidak digunakan untuk pegangan untuk pegangan satu lagi oke kemudian kapasitor elko ini 4k7 50 volt minimum 16 volt oke negatifnya di atas di pin 1 saya akan selesaikan negatifnya dahulu penyeleraan PCB berlubang ini sebetulnya lebih susah oke saya pin 1 nya dahulu tapi karena permintaan menggunakan PCB berlubang akan saya coba ini pin 1 gabung ke pin 1 ini oke kemudian kapasitor 100 micro negatifnya di atas gabung dengan pin 1 nanti oke pin 1 yang kedua kemudian ini pin kapasitornya kapasitornya ini ini bila menggunakan PCB berlubang harus lebih kalian yakinkan bila sudah nyambung oke saya cek kemudian kapasitor 4,7 yang disini negatifnya di atas oke ini pin negatifnya yang bergerak setelah yakin pin 1 sebagai ground sudah bersatu atau nyambung kapasitor yang ini ini ke pin 2 dan pin 6 pin-pin nya kedua-duanya oke saya rapikan dahulu oke ini pin 6 saya solder dahulu pin 6 nya kemudian pin 2 nya satu nya lagi pin 6 kemudian pin 2 nya lalu positif kapasitor positif kapasitor ke pin 8 ini positif nanti tapi saya sambung ini dahulu jadi kalian pastikan sudah menyambung oke sudah oke untuk VCC nya saya menggunakan serabut saja ke pin 8 4 8 4 oke saya solder yang di pin 8 dahulu saya beri kabel positif dahulu kemudian negatifnya kemudian resistor 1 kg di pin 2 dan pin 3 oke yang di pin 3 nya sudah tinggal dicoba dahulu oke bro setelah saya coba-coba saya juga belum tahu kenapa nanti akan saya cari tahu yang harus saya resistor 1 kg kenapa harus jadi 80 kg baru berkedip apakah saya menggunakan rumusnya salah atau kapasitor yang palsu tapi saya menggunakan 80 kg sudah bisa seperti ini oke kemudian saya coba yang satunya lagi saya buat sama dahulu nanti untuk speed nya bisa kita atur oke saya pasang dahulu 80 kg saja oke bila kalian buat di rumah seperti ini kalian buat sama dahulu ini memang saya masih percobaan jadi ini terhadap ground agar bisa bolak-balik saya rakit dahulu kalian lihat setelah saya coba bisa bolak-balik jadi positif negatif 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 positif kalian balik saja dan saya menggunakan resistor 1 kg kalian lihat positif negatifnya sudah bisa berkedap-kedip tergantung kalian yang kalian mau ubah yang mana yang speed nya lebih cepat agar bisa terut gitu saya menggunakan yang ini saja jadi saya buat 10 kali 10 kali artinya 82 kg saya paralel dengan 8 kg saya coba dahulu paralel dengan 8 kg perhatikan hasilnya ini saya paralel dengan 12 kg sorry 15 kg bila kurang cepat bisa kita tambah tapi saya rasa ini sudah pas jadi saya menggunakan yang 15 kg saja oke setelah saya rapikan kalian lihat saya menggunakan tegangan 12 tidak kena salah sudah akan saya susun lednya nanti oke untuk lednya kalian urutkan saja yang panjang sebelah kiri semua oke akan saya pasang pin yang panjang sebelah kiri oke kemudian coba 4 seperti ini kemudian ini saya tambah resistor karena nyalah led sorry di putus karena nyalah led biru dengan merah berbeda led biru ini harus pada tegangan 12 volt sedangkan led merah ini harus diberi pembatas arus agar tidak putus dengan menggunakan 12 volt oke oke bila menurut kalian terangnya sama sudah cukup ini saya R1 kg bila merahnya terangnya kurang kalian perkecil saja nilainya ini ini 1 kg saya rasa cukup oke saya perhatikan dahulu oh merahnya kurang terang oke saya perkecil saja oke saya rasa terangnya sudah sama oke saya lanjutkan untuk ketiga baris led oke bro jadinya seperti ini dan ini sudah saya paralel dan sudah saya rapikan ini resistornya jadinya saya gunakan 470 ohm bisa kalian kurang terang kalian bisa perkecil lagi bisa 220 tapi jangan lebih kecil lagi oke dan ini susunannya sebetulnya bisa banyak ini kalian perhatikan dengan 16 led besar arus yang mengalir kalian lihat tidak sampai 20 mA dan ini terang bro oke mantap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati